Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan untuk pembahasan tipe-tipe resistor Tadi sudah kita bahas thin film resistor Yaitu resistor dengan lapisan atau layer yang tipis Sekarang kebalikannya kita bahas tentang resistor dengan lapisan yang tebal atau thick film resistor Ini masih di dalam kategori fixed resistor Nilai resistornya fixed atau tetap Kita langsung saja ke thick film resistor Nah untuk thick film resistor Thick film resistor Ini the production method of thick film resistor is same like thin film resistor Untuk proses fabrikasinya atau metode produksinya antara thin film resistor dan thick film resistor itu sama Jadi yang lapisannya tipis dan tebal itu proses produksinya sama But the difference is that there is a thick film instead of a thin film Jadi itu bedanya Bedanya terdapat pada filmnya atau lapisannya Untuk thick film dia menggunakan lapisan yang tebal Sedangkan yang sebelumnya thin film dia menggunakan lapisan yang tipis Pada ini off resistive material around Jadi pada material resistifnya Jadi layer atau filmnya ini digunakan sebagai lapisan resistif Jadi yang menentukan nilai resistansinya ini adalah layernya Salah satunya adalah layernya Selanjutnya That's why it's called thick film resistor Oleh karena itu dia dinamakan resistor thick film There are three types of thick film resistor Ada tiga macam Yang pertama metal oxide atau metal oksida Terus cermet film Cermet film dan fusible resistor Ada metal oksida Ada cermet ini keramik metal Keramik Metal Dan fuse resistor Fusible resistor Kita lihat satu persatu mulai metal oksida dulu Metal okside resistor Nah keterangannya apa saja disini Untuk metal okside resistor The metal okside film resistor is type of fixed resistor Pasti ya ini jadi resistor metal oksida Termasuk resistor yang nilainya fixed atau tetap Which use metal okside film as resistive element Dia menggunakan bahan metal oksida Sebagai elemen Sebagai lapisan resistifnya To limit the flow of electric current Untuk membatasi Aliran arus To certain level Pada level tertentu Pada tingkatan tertentu Pada arus tertentu The main difference between the metal okside film Resistor and the metal film resistor Is material used for constructing the film Jadi perbedaan antara metal oksida resistor Metal okside resistor dengan metal film resistor Itu terletak pada material used Material yang digunakan Untuk membentuknya Membentuk film tersebut Atau membentuk lapisan tersebut Bedanya itu saja Yang satunya metal Yang satunya metal oksida Dan adapun resistansinya Resistance of metal okside film resistor Is depend on the amount of antimony oxide added Jadi untuk nilai resistansi dari metal oksida ini Resistor metal oksida ini Ditentukan oleh jumlah antimony yang dimasukkan Atau ditambahkan Jadi jumlah antimony yang ditambahkan pada metal okside Dan the thickness of metal okside film layer Dan ketebalan dari lapisan metal oksida Itu menentukan nilai resistansinya And the width of helical metal okside film cut Dan lebar tidaknya dari ini Dan lebarnya dari ini Spiral ini Jadi lebar dari spiral Yang tidak lain adalah metal okside filmnya Atau lapisan metal oksidanya Nah lebar tipisnya ini menentukan Lebar tidaknya ini menentukan nilai resistansi Saya ulangi lagi Yang pertama Antimony yang ditambahkan Dia menentukan nilai resistansinya Yang pertama jumlah antimony Yang kedua Ketebalan dari lapisan metal okside tadi Dan yang ketiga Lebar atau tidaknya Lebar sempitnya spiral ini Spiral metal oksida ini Nah ini sama dengan yang thin film Dia substratnya adalah keramik Ya jadi seperti itu sama Nah keuntungan dari menggunakan Metal okside film resistor ini Dia low cost Nah low cost Compared to the carbon composition resistor Dia lebih murah dibandingkan dengan resistor karbon Metal okside film resistor operate at higher temperature Jadi dia lebih Tahan terhadap temperatur Karena dia bisa beroperasi Pada temperatur yang lebih tinggi daripada karbon Produce low noise Dia menghasilkan noise yang kecil Small size ukurannya kecil High stability dan high reliability Ini ketahanannya Tinggi Jadi seperti itu untuk metal okside resistor Dan untuk yang kedua dari thick film resistor ini Ada Cermet atau keramik metal okside resistor Keramik metal Jadi Filmnya dia terbuat dari Keramik metal Langsung saja Poin yang pertama untuk keramik metal ini In the keramik metal okside resistor The internal area Contains on keramik insulation material Jadi Sama seperti Resistor Thick film sebelumnya Atau thin film sebelumnya Dia substratnya adalah Ini substrat ya Substratnya adalah keramik High grid keramik And then a carbon or metal alloy film Or layer wrapped around the resistor Kemudian Apa itu namanya Campuran Kemudian karbon atau campuran logam Dia dibungkuskan pada resistor Jadi Ada substrat berupa keramik Dibungkus oleh Karbon atau campuran logam Selanjutnya And then fix it in a keramik metal Dan kemudian dimasukkan pada Lapisan pada layer Keramik metal Which is known as Cermet Atau keramik metal Cermet ini Singkatan dari keramik metal Jadi Dia Substratnya Terbuat dari keramik Selanjutnya Dia dibungkus oleh Karbon atau campuran logam Dan dimasukkan ke dalam keramik metal Jadi seperti itu They are made in the square Poin yang kedua Jadi Bentuknya ada yang kotak Ada yang persegi panjang And leads Or pin are under the resistor Jadi Kaki-kakinya Seperti yang ada di gambar ini Berada di bawah resistor Satu Dua Tiga Empat Dan Selanjutnya For easy installation Imprinted circuit board Jadi untuk Memudahkan dalam Pemasangan Pada PCB Untuk memudahkan pada Pada saat pemasakan Di PCB Nah ini biasanya di pasaran Dinamakan R-Array 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 Atau R-Pack Jadi ini Terdapat Nilai-nilai resistor yang ada Di tiap-tiap kaki ini Nilainya identik Sama Jadi identik itu Hampir-hampir sama Jadi nilainya Sama Nah terdapat Satu common Biasanya Satu common Karena dia tersambung Semua Salah satu Resistor kan ada Dua kaki Salah satunya Tersambung Bersama Jadi commonnya Nah selanjutnya Yang satunya Biasanya Ke kaki masing-masing Umpamanya Mikrocontroller Ya ke kaki mikrocontroller Biasanya Digunakan untuk Pull up Atau pull down Pada kaki Mikrocontroller Atau mikroprosesor Seperti itu They provide A stable operation Jadi Resistor ini Resistor Keramik metal ini Dia Dapat Beroperasi Pada temperatur Tinggi Jadi dia Bisa beroperasi Pada Temperatur tinggi Bisa Beroperasi Dalam hal ini Dia tetap Stabil ya Tidak berubah-ubah Nilainya Tidak gampang Terpengaruh oleh Suhu Because their values Do not change With the change In temperature Jadi Nilainya Tidak berubah Pada saat Suhunya Berubah Jadi nilainya Cenderung tetap Beda dengan Karbon tadi Karbon kan Gampang berubah Termasuk Dia memiliki Temperatur Koefisien yang Tinggi Beda dengan Keramik metal Atau Biasanya Air pack Atau air array Jadi seperti itu Kakinya banyak Jadi kalau disini Tertulis 820 ohm Jadi tiap-tiap Kaki ini Selain common Nilainya sama Identik Jadi seperti itu Selanjutnya Yang ketiga Untuk Thick film Resistor Adalah fuse Dari kata-katanya Kata dasarnya Fuse Fusible Resistor Jadi nanti Bisa ditebak Resistor ini Memiliki Dua fungsi Disamping sebagai Resistor Dia juga sebagai Fuse Coba kita lihat Langsung di Poin pertama The fusible Resistor Are similar To wire wound Resistor Dari segi Konstruksi Dia Mirip Dengan wire wound Jadi disini Ada Apa itu Namanya Lilitan Lilitan Kawatnya Disini Atau spring wire Disini Ada lilitan Kawatnya But this Resistor Tetapi Resistor Fuse ini Along with Providing Resistant Act as Fuse Jadi Resistor Fuse ini Disamping Sebagai Resistor Fungsinya Sebagai Pembatas Arus Dia Berfungsi Sebagai Fuse Apa itu Fuse Keterangannya Ada di Poin yang kedua When a circuit Power rating Increase Pada saat Nilai daya Pada rangkaian Itu Bertambah Then Then the Specified Value Dari nilai Yang sudah Ditentukan Umpamanya Anggap saja Arusnya Sudah Ditentukan Maksimal 3A Ternyata Melebih 3A Kemudian Apa yang terjadi Then This Resistor Is Fused Kemudian Resistor Ini Akan Berlaku Sebagai Fuse Apa itu Yaitu Dia It Breaks Or Open The Circuit Maka Dia Akan Putus Ya Dia Akan Putus Resistor Ini Akan Putus Atau Open Circuit Jadi Seperti Kabel Itu Dia Terpotong Jadi Tidak Nyambung Lagi Rangkaiannya Seperti Halnya Fuse Seperti Halnya Fuse Kalau Sudah Melebihi Arusnya Dia Akan Terputus Rusak Sudah Tidak Bisa Dipakai Jadi Fusenya Yang Harus Diganti Sama Dengan Resistor Ini Dia Disamping Sebagai Pembatas Arus Dia Juga Sebagai Fuse Ada Dua Fungsi Fusible Restore Perform Double Job Ini Tadi Yang Barusan Kita Bahas Dia Memiliki Dua Tugas Ada Dua Pekerjaan Means Maksudnya They Limit The Current Dia Apa Itu Dia Membatasi Arus As Well As Dan Juga Dapat Digunakan Sebagai Fuse Tadi Yang Sudah Kita Bahas They Use Widely In TV Set Banyak Digunakan Pada Televisi Rangkaian Televisi Amplifier Juga Digunakan And Other Expensive Electronic Circuit Dan Peralatan Elektronik Atau Rangkaian Elektronik Yang Mahal Pada Umumnya The Ohm value Nilai Ohmnya Dari Resistor Fuse Ini Kurang Dari 10 Ohm Lebih Kecil Dari 10 Ohm Jadi Nilai Resistansinya Rendah Oke Untuk Pembahasan Linear Resistor Linear Resistor Yang Fixed Resistor Kita Akhiri Pada Thick Film Resistor Jadi Sudah Untuk Pembahasan Yang Fixed Resistor Sudah Selesai Sampai Disini Pada Video Selanjutnya Kita Akan Membahas Variable Resistor Oke Terima kasih Banyak Sampai Terima kasih.